Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemisah Bertemu lagi bersama saya Hera Wati Muntik Pemisah, beberapa menit ke depan Kami akan menyampaikan berita-berita terkini Dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi Untuk anak-anak Pemirsa, Rantau Prapat Ibu Kota Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara Berbatasan langsung dengan Provinsi Riau Daerah ini memiliki semboyan Ika Bin Enpabolo Yang berarti, ini dibangun itu diperbaiki Atau secara luas diartikan sebagai semangat gotong royong Dalam pembangunan dan perbaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing Rantau Prapat dikenal sebagai Kota Dolar Karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah Khususnya dalam produksi kelapa sawit dan karet Potensi ekonomi ini menarik banyak pendatang dari daerah lain yang mencari pekerjaan dan membuka usaha di kota tersebut Namun, dibalik pesona Rantau Prapat dengan mengusung jargon Rantau Prapat Kota Idaman, indah dan bersih, disiplin dan tertib, aman dan damai, makmur, anggun, dan nyaman Tersimpan berbagai permasalahan sosial Pantauan media menunjukkan bahwa di beberapa lokasi kota ini banyak dijumpai orang dengan gangguan jiwa ODGJ Gelandangan dan pengemis dalam kondisi yang memprihatinkan, turut mengganggu kenyamanan kota Ajani Tongri Tonga, seorang tokoh muda Labuan Batu juga menjabat sebagai ketua Yayasan Penaku dan Penggiat Sosial dan Pendidikan Menyatakan keprihatinannya atas maraknya gelandangan dan pengemis di Rantau Prapat Ia mencatat bahwa beberapa di antara mereka mungkin berasal dari daerah lain Dan ada kemungkinan terjadinya eksploitasi anak Ritonga berharap pemerintah Kabupaten Labuan Batu segera turun tangan untuk mendata dan membantu mereka kembali ke tempat asalnya Terima kasih, selamat sore dan selamat saja buat kita semuanya Melihat gelandangan pengemis dan lainnya, ini memang sangat memperhatinkan Kenapa? Karena memang yang hadir ke sini itu ternyata kalau kita lihat itu bukan hanya orang Kabupaten Batu saja Tapi di luar Kabupaten Batu, ini memang sangat memperhatinkan Apalagi marak-maraknya sekarang ini ada yang kita lihat seperti pengamen-pengamen Bahkan juga hidup yang melangin atau minta-minta, ironisnya mereka itu membawa anak Nah ini kan memang sangat sedih Akhirnya ini bisa juga kita indikasikan seperti eksploitasi anak Tapi kan memang kita tidak tahu apakah memang anaknya itu dibawa Karena tidak ada ibunya ataupun mamanya atau bagaimana Atau mungkin juga sebagai teknik Maka menurut saya ini sangat memperhatinkan Kita juga jajar yang lain yang berkompetensi dalam bidang ini Harap bisa nanti melihat secara langsung fenomena yang terjadi Jadi sebagai penggiat media sosial dan pendidikan di Labuan Batu Bagaimana kira-kira solusi Pak untuk mengatasi mahatnya keping ini tadi di Labuan Batu ini? Solusi yang harus dilakukan ini memang ada peran penting yang hadir dalam memberikan Pertama memang peran penting itu adalah pemerintah yang kapnya melihat secara langsung Kalau bisa didata, kalau bisa melakukan observasi melihat secara langsung Apakah ini benar di masyarakat Labuan Batu atau tidak? Walaupun memang tidak masyarakat Labuan Batu ini kan bisa kita ulangkan Atau mungkin ini hanya sebagai upaya untuk mencari uang Karena memang sangat, kalau kita sebagai penggiat sosial dan pendidikan Ini sangat memalukan Apalagi yang kita lihat itu orangnya seger-seger dan sehat-sehat Kadang kita malu juga, wah lalu bantu Mata dolar katanya banyak uang, babi pengemis dan yang lainnya itu sangat banyak Apa kegiatan sehari-hari di sini bu? Ya inilah pak, jual es Jual es ya bu ya Kita mohon konfirmasi atau tanggapannya sedikit bu Mengenai banyaknya orang dalam gangguan jiwa Atau orang gila dan juga gelandangan dan pengemis di kota rantau perapati ini bu Mohon tanggapannya sedikit bu Tanggapannya sih memang Ya ada rasa gak nyaman ya pak ya Rasa kasihan ada juga Dan ada kadang-kadang kan rasa takut gitu kalau dekat orang gila Iya bu ya rasa takutnya Apa harapan ibu kira-kira bu Untuk pemerintah Kabupaten Lawan Batu ini untuk menangani mereka ini bu Ya harapannya ya pak Ya diamankan lah juga atau didata oleh kina sosial Bukan kasihan ada diperlangkan ke keluarganya Ya ditetipkan lah ya bu ya Ya ditetipkan Data baru di apa kembali ya bu ya Dibumi keluarga-keluarga mereka ya bu ya Oke bu terima kasih bu ya Dari Labuhan Batu Sumatera Utara Tim Liputan Saridun Limbong Monalisa TV mengabarkan Sampai jumpa in Dadah